Kita ketahui bersama pemerintah sudah hampir sepekan perang antara pejuang Hamas dan Israel masih terus berlanjut bahkan memanas ribuan warga sipil ini juga ada perempuan juga anak-anak termasuk disana ya Bebi, menjadi korban. Nah lantas siapa yang dapat menghentikan perang ini? Kita akan berdiskusi. Bergabung bersama kami pakar politik Asia dan Timur Tengah UI, Bapak Abdul Muta Ali. Halo selamat pagi Pak Muta Ali. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Anjus Ude. Oke selamat pagi Mbak Bebi dan Mas Aldi. Pagi semua pemirsa Ayu Ustik. Ya Pak Muta Ali ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang menjadi alasan utama Hamas menyerang Israel pada Sabtu lalu. Apakah karena paranoia Israel? Apakah karena juga ingin mendeklarasikan bahwa Palestina ingin merdeka? Bagaimana kalau dari pengamatan Anda Pak Muta Ali? Ya serangan pajar 7 Oktober kemarin memang dia tidak berdiri sendiri ya. Itu masih dilihat dari rangkaian 75 tahun yang lalu, 1947 ketika resolusi PBB 181947 membagi dua petanah Palestina mirip Arab dan milik Yahudi. Dari situlah sebetulnya konflik itu dimulai gitu. Lebih tambah lagi bahwa dua per tiga penduduk Palestina itu kan pengungsi. Dan mereka tidak boleh kembali ke tanah airnya. Atau barang sholat lah beberapa rokaat di Masjidil Aqsa itu juga tidak disediakan oleh otoritas Israel. Kecuali usia mereka di atas 60 persen. Itu pun hanya ke Masjidil Aqsa saja setelah itu kembali lagi ke pengungsian. Nah jadi serangan pajar, saya panggilnya serangan pajar ya mirip dengan sejarah bangsa kita serangan pajar 1 Maret tuh ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri begitu. Jadi ini sebuah serangan memang penuh kalkulasi yang dilancarkan oleh Hamas. Jadi kalau saya ibaratkan serangan cuman maski. Pak Muta Ali artinya Hamas ini sudah mengetahui bahwa nanti dampaknya akan sangat besar begitu. Akhirnya sampai perang yang berkelanjutan, sampai kapan kita harus menunggu sampai akhirnya ada gencatan senjata? Ya, Hamas saya kira mereka sudah mengkalkulasikan. Karena kebiasaan Israel diserang satu, dibeli sepuluh. Dileparkan sepuluh. Sekarang saja sudah 1.200 roket yang dilancarkan oleh Hamas. 5.000 hari pertama, kemudian 3.000 hari Senin, kemudian sampai hari ke-7.000 hari Jumat ditambah lagi sekitar 4.000. Jadi sekitar luar biasa banyak begitu ya. Nah tapi lalasannya dari Israel luar biasa bahkan menggunakan senjata pembunuh masal ya. Fosfor yang ditambah hukum internasional. Jadi kalau saya ibaratkan, Mas Aidi dan Mbak Bedi ya. Jadi serangan kemarin itu seperti orang ditawan di sandra di dalam gua. Kakinya diikat, tangannya diikat. Kemudian ada penjaga-penjaga yang amat sangat bengis begitu. Itu di daerah yang jauh dari pemukiman di dalam gua. Nah yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang di sandra, diikat kakinya, diikat tangannya. Apa yang dia mesti lakukan? Agar dia mendapat pertolongan. Siapa tahu di luar gua sana ada orang-orang yang mau menolongnya. Maka yang dia lakukan apa? Dia berteriak sekeras-kerasnya. Nah saya melihat bahwa serangan 7 Oktober itu adalah teriakan Hamas. Lihat loh, kami dari selama 47 ya. Kalau di Israelnya kesulitan, hanya 24 jam. Hanya 24 jam di hari ke-7 dengan 5.000 roket. Tapi kalau Palestina itu 24 jam, kali 75 tahun Mas Aidi. Pak Mutali, teriakan itu kemudian apakah didengar oleh seluruh dunia menurut Anda? Iya. Nah, ya memang kalau untuk meredam konflik ini ke akhir-akhirnya jarak dalam tempoh agar selesai gitu ya. Ini perlu perundingan, perlu tenaga yang amat-sangat kuat begitu. Tapi Pak, tidak ada solusi jangka pendek Mas Aidi. Yaitu gejatan senjata. Iya. Tapi gejatan-gejatan. Pak Mutali, kalau dari pandangan Bapak ini kan karena kita ketahui bahwa Palestina dan Israel kedua-duanya ini didukung juga di backing dengan negara-negara yang memiliki kekuatan besar. Nah, pada September lalu ada forum sidang majelis umum PBB begitu ya. Dan ini seperti terkesan tidak terlalu difokuskan akan yang terjadi konflik di antara Palestina dan juga Israel. Menurut pandangan Bapak, siapa yang kira-kira punya peran penting untuk bisa menambahkan kedua belah pihak ini, Pak? Mbak Bebi, hari ini saya tidak menemukan wasit ya yang cukup kuat dan adil untuk menengah ini. Dan PBB yang diharapkan karena dia bertanggung jawab dengan 181 resolusinya pun tidak bisa melakukan apa-apa kan begitu. Apalagi kalau ada kasus Palestina ya, semua negara anggota PBB itu sepakat ya untuk memberikan apa itu, memberikan sanksi kepada Israel. Tetapi kan, ada negara-negara yang punya hak fitu dan itu patron-patron bagi Israel. Jadi selama PBB tidak direstrukturasi Mbak Bebi, Mas Ali, maka selamanya akan seperti ini, konflik ini. Ini yang pertama. Jadi kita hari ini saya belum menemukan wasit yang adil. Ya sebuah pengadil yang menjadi mediator yang luar biasa. Termasuk juga PBB dan juga negara-negara besar yang ada juga membackingi kedua negara. Pak Buta Ali, ini satu-satunya harapan yang memang kita mengharapkan adanya gencatan senjata. Karena serangan ini begitu membabi buta sehingga tidak hanya menyerang anggota hamas saja, tapi juga sudah masyarakat sipil, juga warga negara asing yang saat ini berada di jalur Gaza Palestina. Bahkan rumah sakit Indonesia di sana juga turut menjadi sasaran target serangan. Menurut Anda sampai kapan kita menuju itu ke gencatan senjata itu? Apa yang bisa dilakukan sampai akhirnya kesepakatan gencatan senjata terjadi di sana? Mas Ali, gencatan senjata dalam waktu dekat kayaknya impossible ya. Agak berat begitu. Karena mungkin akhirnya dia sangat marah begitu. Dia tidak menduga serangan 7 Oktober bisa seperti itu begitu. Apalagi Iron Dome yang mereka bangun 2011, ternyata itu tidak bisa menahan laju roket-roket hamas. Sehingga apalagi ditambah semua warga negara asing, khususnya Eropa yang ada di Israel, kok dievakuasi seluruhnya. Biasanya kalau ada serangan hamas, itu tidak perlu dievakuasi. Mereka masuk ke Bunker atau masuk ke Tel Aviv di dalam kota. Tapi ini tidak, semuanya dievakuasi. Apa artinya? Bahwa serangan hamas ini serius. Dia punya literasi. Untuk sampai kepada serangan 7 Oktober kemarin Mas Ali. Itu persiapannya 4 bulan Mas Ali. Itu persiapannya 4 bulan. Jadi gencatan senjata dalam waktu dekat nampaknya tidak mungkin. Dan jumlah ini akan semakin besar. Kenapa? Saling serang itu sendiri. Yang kedua, blokade total. Jadi bukan orang hamas, orang falsi yang tidak punya air, tapi airnya tidak boleh diangkat. Diputus. Pasokan air diputus. Sehingga orang akan kelaparan, orang akan kehausan, orang akan kesulitan. Tapi ini harus dilakukan. Gejatan senjata. Indonesia punya peran bagus. Kita preskasi pada pemerintah kita. Burutno lantang sekali kemarin September ya. Dimatis semua PPB ketiga. Semua negara lain bungkam. Jadi bungkamnya dunia internasional terhadap konflik yang usainya sudah 75 tahun. Ini yang membuat hamas melakukan aksi kemarin 7 Oktober. Anda kan dunia tidak bungkam. Ceritanya kan berbeda. Terima kasih atas informasinya dari Anda, Bapak Abdul Muta'ali, selaku Pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Ini sangat seru sekali sebenarnya untuk kita lanjutkan ya. Tapi karena durasi mungkin nanti kita bisa bicara-bicara lanjut. Harusnya satu jam ini, Pak Muta'ali. Baik, Pak Muta'ali. Baik, Pak Muta'ali. Nanti kita range lagi waktunya untuk berdiskusi mengenai ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, Pak Muta'ali. Ini waktunya nampaknya bagi kita masyarakat Indonesia untuk bergandingan tangan karena sudah jelas posisi kita di dunia internasional, lebas aktif dan mendukung kemerdekaan Palestina begitu. Kita berikan bantuan kepada para warga Palestina saat ini berjuang di sana. Betul, kita kirimkan doa untuk mereka di sana supaya bisa kembali kondusif dan tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan begitu ya Aldi ya, yang terpenting.